Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua berjumpa lagi kita di channel maramudhias manowari jadi pada siang hari ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat bendungan lokal yang berada di aimasi jadi bendungan ini untuk jaraknya dari sp3 itu itu juga enggak terlalu jauh teman-teman mungkin 15 menitan saja itu sudah sampai di bendungan lokal sini biasanya bendungan disini juga dibuat untuk liburan ya untuk masyarakat lokal sini kalau pengen santai-santai berlibur disini pun juga bisa langsung kita lihat teman-teman bendungannya seperti apa ini sepertinya untuk arusnya lumayan deras dikarenakan tadi sore itu hujan terus sampai tadi pagi makanya untuk arusnya lumayan deras sekali ini nah ini harusnya lumayan deras dan nggak bisa buat mandi-mandi kalau biasanya masih bisa teman-teman buat mandi itu masih bisa karena tadi di malam hujan lumayan lama makanya untuk arus airnya itu lumayan keras sekali kalau untuk arus yang seperti ini ya lumayan membahayakan nggak bisa buat mandi-mandi kalau biasanya hari-hari biasa itu untuk arus airnya enggak segera sini dan airnya pun juga lumayan bersih teman-teman kalau ini kan lumayan lumayan buteg ya membahayakan juga jadi seperti ini bendungannya dulu saya pernah juga mandi-mandi di bawah sini pas untuk airnya tapi enggak sekencang ini dan bersih banget jadi air di Papua sini itu sebenarnya bersih-bersih teman kalau enggak pas waktu hujan akan tetapi kalau hujan seperti ini ya untuk arus airnya teruk oke coba kita lihat di sisi yang lain kita naik ke atas kalau dari atas seperti ini jadi di belakang itu masih murni hutan ya banyak banget pepohonan-pepohonan dan sebenarnya saya pun juga tertarik karena banyak banget sebenarnya satwa-satwa asli Papua endemik Papua sini kanguru hutan itu juga masih ada tapi jarang juga ditemui teman-teman satwa-satwa yang ada di Papua endemik Papua sini itu menurut saya sangat lumayan bagus ini bendungan lokal kementerian kerjaan umum Pace-mace mari kita sama-sama jaga apa ini bendung ini sebagai aset negara untuk kepentingan kita bersama Tuhan berkati kita semua yes nah jadi seperti ini ya teman-teman ya bendungan lokal yang ada di AIMASI untuk jaraknya juga enggak terlalu jauh dari SP3 memang biasanya disini digunakan untuk berwisata berlibut, bermain, bakar-bakar ikan itu disini sangat cocok kalau arusnya enggak sederas ini dan untuk airnya sendiri disini juga kalau hari-hari biasa pas enggak hujan seperti ini bersih banget bening banget untuk airnya itu teman-teman nah seperti ini ya rata-rata memang kalau saya lihat sungai yang ada di Papua itu ukurannya lebar-lebar akan tetapi enggak dalam jadi gimana ya cetek lah cuma arusnya yang lumayan deras begitu rata-rata rata-rata seperti itu sungainya enggak dalam tapi lebar pas waktu hujan ya untuk arusnya lumayan kencang seperti itu untuk jalanannya sendiri juga sudah enak ya teman-teman ya karena ini tadi saya lihat mulai dari bendungan sini sampai SP3 itu sudah diaspal semua dan mulus banget jadi buat teman-teman mungkin yang di area manuari pengen bermain di bendungan lokal sini ya bisa dikarenakan untuk jalanannya pun juga sudah enak banget masih asri pepohonan-pepohonannya pun juga menjulang tinggi-tinggi belum ada yang dipotong dan masih nikmat banget kalau buat kita santai-santai rokokan ngopi bakar-bakar sama saudara teman begitu nah begitu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan ke kalian semua terima kasih banyak sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Wabarokatuh